Bawaslu Kabupaten Pati akan melibatkan sejumlah siswa sekolah menengah atas dalam melakukan pengawasan pemilihan umum. Gerakan ini sendiri bernama Saka Adiasta Pemilu, yang dimadegani Bawaslu dengan menggandeng kuarcap Kabupaten Pati. Ketua Bawaslu Pati, Ahmadi, diwawancarai Senin pagi mengatakan, untuk saat ini pihaknya baru melakukan penyuratan. Setidaknya ada dua sekolah yang akan diajak kerjasama dalam pembentukan Saka Adiatsa di Kabupaten Pati. Kedua sekolah tersebut yaitu SMA Negeri 2 Pati dan SMA Negeri 3 Pati. Pada tahap awal, Ahmadi akan melibatkan atau merekrut 30 siswa maupun siswi untuk menjadi anggota, di mana nantinya dibagi masing-masing sekolah terdapat 15 siswa-siswi yang akan terlibat. Ahmadi menjelaskan bahwa Saka Adiatsa merupakan organisasi yang dipentuk oleh Bawaslu, dalam rangka membangun jiwa untuk terlibat dalam pemilu, terutama dalam mengawasi tahapan dan pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pati mendatang. Saka Adiatsa adalah merupakan organisasi yang dibentuk oleh Bawaslu, dalam rangka ikut serta membangun jiwa atau menanangkan nilai-nilai kepada siswa-siswi agar mengetahui keperamukaan secara umum dan khususnya bisa ikut membantu mensosialisasikan terkait dengan program Bawaslu khususnya tugas pokok dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di 2024 yang akan datang. Sebelum terjun di masyarakat, nantinya para siswa-siswi ini akan mendapatkan pembekalan. Setidaknya ada tiga materi yang dibagi menjadi tiga kerida, yakni mulai dari kerida pencegahan, pengawasan, dan kerida penanganan pelanggaran. Ahmadi menjelaskan, pihaknya saat ini baru melayangkan surat terlebih dahulu kepada sekolah. Ia berharap pada pertengahan Agustus mendatang anggota sudah terkumpul, sedangkan untuk pelantikan sendiri Ahmadi menarjetkan pada bulan September. Tim Liputan, Cahaya TV